Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan membahas tentang Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno ialah salah satu tokoh pejuang kemartekaan yang dikenal membacakan teks proklamasi kemartekaan bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro Diarjo Di umur 11 tahun, putra dari Raden Sukemi Sosro Diarjo dan ibunya yang bernama Ida Ayunya Manrai ini berganti nama menjadi Soekarno dikarenakan ia sering sakit Masa kecil Soekarno dihabiskan bersama kakeknya yang bernama Raden Harjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditukaskan di kota tersebut Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Year's Day Inland School sekolah tempat ia bekerja Kemudian, pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europese Ledger School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Hager Burger School atau HPS Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS dan berhasil melanjutkan ke HPS di Surabaya, Jawa Timur Ia dapat diterima di HPS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hos Cokroaminoto Cokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondok kediamannya Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin syarikat Islam organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Mu'is Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Dharma yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java atau pemuda Jawa pada tahun 1918 Sejak saat itu, Soekarno mulai aktif terjun ke dunia organisasi dan politik mulai dari masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang Pada masa pendudukan Jepang yang mana waktu sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan Soekarno merupakan tokoh yang beraliran moderat Bahkan, saking dekatnya hubungan Soekarno dengan Jepang saat itu ia pernah menjadi Mandoromusa yang mana Romusa ialah suatu propaganda Jepang untuk memperkerjakan paksa rakyat Indonesia demi memenuhi kebutuhan mereka Serangkaian peristiwa sebelum, saat, dan sesudah kemerdekaan Soekarno memiliki peran di dalamnya seperti peristiwa Rengastengklok pembacaan teks proklamasi dan diangkatnya ia menjadi presiden pertama Indonesia Untuk kehidupan pribadinya ia memiliki banyak keluarga dan anak dari istri-istrinya Salah satu istrinya yang paling terkenal ialah Fatmawati yang dikenal sebagai penjahit pendera Sang Saka Merah Putih Setelah menjabat sebagai presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya Indonesia bisa dikatakan berdaulat sebagai negara marteka meski setelah itu masih banyak serangan dari pihak luar seperti agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II Ia banyak menghapuskan hal-hal yang berhubungan dengan Belanda termasuk mengganti ejaan namanya dari Soekarno menjadi Soekarno Ia pun akrab dipanggil dengan sebutan Bung Karno Setelah kejadian K30 SPKI ia diberhentikan oleh MPRS melalui sidang istimewa pada tahun 1967 Tidak lama setelah pemberhentiannya menjadi presiden Soekarno mulai jatuh sakit dan meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatut Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik Ia kemudian dimakamkan di Belitar pada tanggal 22 Juni 1970 Sekian pembahasan dari kami tentang biografi Inginio Soekarno Kurang lebihnya, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!